Intro Belum genap seminggu Asrab Sinclair meninggal Muncul pesan berantai penyebab meninggalnya suami Bisele tersebut Meninggal karena ini bukan penyakit jantung benarkah? 5 hari sudah suami Bunga Citra Lestari atau BCL meninggal dunia Keperian Asrab Sinclair meninggalkan duka mendalam untuk keluarga sahabat dan penggemarnya As begitu panggilan akrabnya meninggal dunia karena serangan jantung Pada 18 Februari 2020 pukul 4 lewat 51 waktu Indonesia bagian Barat Di hari yang sama Asrab Sinclair dikebumikan di Sandigo Hill, Kerawang, Jawa Barat Pemakaman aktor saus kacang ini diiringi isa tangis sang istri dan putranya yang masih bursia 9 tahun Terkait meninggalnya Asrab Sinclair di umur 40 tahun ini banyak spekulasi bermunculan Ketika pesara Asrab Sinclair masih basah muncul kembali isu tentang meninggalnya ayah satu anak ini Ramai pesan berantai tentang DERD, GERD atau asam lambung yang juga diguga Warganit sebagai salah satu penyebab meninggalnya Asrab secara mendadak Informasi yang tidak biasa dan tidak dapat dipertanggung jawab konten tersebut Pertama kali diunggah oleh akun Facebook Ayus yang mengatakan kemungkinan Asrab Sinclair menderita DERD Suami BCL katanya meninggal karena serangan jantung dalam usia 40 tahun Ada teman dokter bilang kemungkinan karena GERD yang menekan jantung hingga tidak berfungsi Tulisnya GERD sendiri adalah penyakit terkait asam lambung yang bisa naik ke jantung hingga paru-paru ketika kambuh Tak cuma itu, akun Facebook lain bernama Karina Fabio juga menuliskan hal serupa Orang bisa meninggal mendadak akibat GERD Tulis Karina Fabio dalam akun Facebooknya Pesan berantai yang merba ini pun mengundang berbagai respon dari warganit Dari bisel mengatakan karena serangan jantung tapi manajer bilang tidak punya riwayat jantung Menurut saya ini semua takdir tulis seorang warganit Ribut semua jawabannya Sekarang doakan saja yang terpenting daripada ribut penyebabnya imbu warganit lainnya Dia meninggal sebab ajalnya telah sampai Tidak semestinya perlu sakit untuk matot Tambah warganit lain Lalu kira-kira bagaimana menemukan guys Terkait pesan berantai yang masih belum ada kepastian dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ini Jadi kalian komentar di bawah Terkait hal ini Jangan lupa juga untuk like, save, dan subscribe Terima kasih telah menonton